Jelang Hari Kemperdekaan Republik Indonesia puluhan veteran mengikuti napaktilas serangan umum Solo atau yang dikenal dengan Perang Empat Hari. Banyak peserta napaktilas mengikuti acara sambil membawa bambu runcing. Membawa bambu runcing, inilah yang disiapkan sejumlah veteran sebelum mengikuti napaktilas yang dimulai dari Monumen 45 Banjar Sari hingga ke Jalan Selamat Ria di Solo, Jawa Tengah. Mereka mengikuti napaktilas untuk mengenang perjuangan rakyat pada peristiwa serangan umum Empat Hari Bisolo yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 10 Agustus 1949. Meski sudah berusia lanjut, para veteran tetap semangat mengikuti acara napaktilas. Tidak sedikit diantara mereka yang mengenakan pakaian tentara lengkap dengan ikat kepala merah putih. Tidak sedikit diantara mereka yang mengikuti acara napaktilas juga dihadiri saksi hidup perjuangan empat hari di Solo Joko Ramelan, yang saat ini berusia 93 tahun. Melalui acara ini, para veteran berharap generasi muda tidak melupakan perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.